Intro Hai Sasa Lovers, Sasa Lovers masih ngerasa kurang pede pada saat akan membuat kue. Takut hasilnya gagal atau kurang maksimal? Gak perlu khawatir nih, karena kali ini aku membagi-bagi tips bagaimana cara membuat kek untuk pemula. Penasaran kan tipsnya gimana? Langsung aja kita simak. Yang pertama, selalu ikuti resep. Tidak seperti membuat masakan tumis biasa yang bisa langsung mencampur bumbu dengan filling di Sasa Lovers. Untuk membuat kek, Sasa Lovers harus tetap memperhatikan takaran resep yang ada. Ikuti cara membuat secara berutan supaya hasil keknya pun lebih maksimal. Yang kedua, gunakan bahan suhu ruang. Pastikan Sasa Lovers selalu menggunakan bahan-bahan yang bersuhu ruang ya. Hindari menggunakan bahan-bahan yang baru saja dikeluarkan dari kulkas seperti margarin atau telur yang dingin. Karena itu bisa membuat kuemu menjadi mantet dan tidak mengembang sempurna. Yang ketiga, gunakan takaran yang tepat. Terkadang kita seringkali tidak yakin dengan ukuran sendok makan atau sendok teh penggunaan tepung yang tertera pada resep. Untuk itu, penggunaan sendok ukur sangat disarankan supaya takaran seragam tidak lebih dan tidak kurang, Sasa Lovers. Yang keempat, jangan terlalu berlebihan mengocok adonan. Untuk mengocok adonan, sebaiknya hingga mengembang dan tercampur rata saja, Sasa Lovers. Hindari mengocok adonan sampai kaku karena hal ini bisa menyebabkan kek kempes setelah di oven. Yang kelima, hindari membuka tutup oven dan lakukan bunch back test di akhir pemanggangan. Pastikan Sasa Lovers memanaskan oven terlebih dahulu sebelum digunakan. Hindari pula membuka tutup oven saat proses pemanggangan tengah berlangsung. Jika ingin melakukan bunch back test atau tes kematangan, lakukan di akhir waktu pemanggangan dengan menusukan adonan menggunakan sebuah lidi. Kek yang matang biasanya tidak meninggalkan adonan yang menempel pada sisi lidi tersebut. Dan yang terakhir, keluarkan kek sesegera mungkin. Kalau dibiarkan dingin di loyang, bisa menyebabkan kek jadi berpinggang, Sasa Lovers. Jadi, setelah keluar dari oven, sebaiknya langsung dikeluarkan dari cetakan dan didinginkan di cooling rack. Nah, itu tadi Sasa Lovers beberapa tips sukses untuk membuat kue untuk pemula. Semoga tipsnya membantu. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Kanal Youtube saja yang sedap. Sampai bertemu di tips-tips lainnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax